Intro Timnas Indonesia tantang Afganistan dan Myanmar Elkan Bagot dan pemain keturunan lainnya dipanggil Sintayong Intro Timnas Indonesia direncanakan melakoni Dua laga uji coba di FIFA Match Day pada November 2021 Rencangnya skuad Garuda bakal ditantang Afganistan dan Myanmar Apakah pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan memanggil Sederet pemain keturunan di laga ini? Elkan Bagot jadi salah satu pemain keturunan yang berpotensi dipanggil Sintayong Bek bertinggi, badan 196 cm ini sudah menyatakan kesiapan yang membela skuad Garuda Selain Elkan Bagot, sederet pemain keturunan seperti Stefano Lilipali, Ezra Walian Tak ada salahnya untuk dicoba Stefano Lilipali terakhir kali membela Timnas Indonesia saat turun di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia media 2019 lalu Sementara itu Ezra Walian lebih lama lagi Kiprah terakhir yang bersama Timnas Indonesia saat turun membela skuad U23 di SEA Games 2017 Bagaimana dengan Kevin Dix dan Sandy Walsh Yang terang-terangan berniat membela Timnas Indonesia Peluang mereka membela Timnas Indonesia di FIFA West Day November 2021 bisa dibilang tertutup Sebab hingga kini keduanya tak memiliki paspor Indonesia Tentu untuk menaturalisasi dua pemain asal Belanda itu membutuhkan waktu yang tak sedikit Karena itu harapannya dua laga uji coba internasional kontra Afganistan dan Myanmar dapat terrealisasi Sebab ini merupakan momentum Timnas Indonesia memperbaiki ranking di FIFA Liga saat pengundian babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 dilangsungkan Peringkat Timnas Indonesia jauh lebih baik ketimbang sekarang Skogoro data akan ditempatkan di pod keempat